Bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Muhaymin Iskandar menyinggung soal hasil survei yang menyebutkan dirinya tidak terkenal di kalangan NU. Muhaymin buka-bukaan pernah meminta lembaga survei Paul Mark untuk melakukan survei secara objektif dan hasilnya bertolak belakang. Hal ini disampaikan Muhaymin saat ditanya keyakinannya bisa merebut suara nahdiin. Berikut cuplikannya. Saya ini lahir di Jawa Timur, besar di Jawa Timur, sudah NU sebelum lahir. Bapak saya didikahkan oleh pendiri NU. Saya belum lahir sudah NU. Lah kok ada survei katanya saya tidak dikenal di kalangan NU. Emosi gak kira-kira? Tenang, tenang. Kan emosi kalau begitu. Akhirnya saya coba tes. Saya ingin kalian survei, biaya saya tanggung, tapi seobjektif mungkin. Saya ingin tahu, siapa capres yang diinginkan oleh orang Jawa Timur. Luar biasa. Saya belum pernah capres, saya cuma iseng-iseng aja waktu itu. Ya saya buka aja, Polmark saya minta. Polmark atau... Kalau tadi Pol... Tracking, tadi Polmark. Tapi objektif ya. Saya objektif dan tidak boleh dipublikasi. Di publikasi. Tahu gak? Hasilnya? Hasilnya survei itu memang tertinggi ganjar waktu itu. Kedua Prabowo. Ketiga saya. Mas Anies maas. Keempat. Di Jawa Timur ya. Kho'vifah. Jauh. Setelah Mas Anies, jauh belakang. Pak Mahmud begitu juga. Nah pemilu juga begitu bakalan nanti kayaknya itu. Nah, karena itu survei buat saya yang baik itu kita syukuri. Oke. Yang jelek jadi motivasi. Oke. Kalau punya duit, pesen juga. Kira-kira gitu lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.